Pendaftaran Cagup dan Cawagup pada Pilkada Serentak 2017 mendatang telah dimulai serentak di seluruh Indonesia pada Rabu 21 September 2016. Berbagai cara pun ditempuh oleh para calon untuk menarik simpati agar dipilih pada Pilkada 2017 mendatang. Di Bangka Blitung, pasangan calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rustam Effendi dan Muhammad Irwansa rela menggayu sepeda hingga sejauh 2 km saat pendaftaran ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Aksi kayu sepeda ontel ini dilakukan romongan PDI Perjuangan usai menunaikan sholat zuhur di Masjid Jami Pangkal Pinang. Aksi pasangan calon ini sempat menarik perhatian warga maupun para pengguna jalan di ruas jalan tersebut. Kita kan memang dari rakyat biasa, apalagi saya kan kalau lihat sejarahnya memang cukup luar biasa ya. Agenda setelah ini apa Pak? Agenda setelah ini ke tangan 25 kita pulih kesehatan di luar sekit SPND. Kemudian kita deklarasi setelah itu kita reker dasus. Baru kita mulai turun berjual ya. Saat ini Rustam Effendi masih berjabat sebagai gubernur Bangka Blitung dan pasangannya Muhammad Irwansa masih menjabat sebagai wali kota Pangkal Pinang. Sementara itu diperkirakan empat pasangan calon akan bertarung pada Pilkada Bangka Blitung tahun 2017 mendatang. Dari Pangkal Pinang Bangka Blitung, Haryanto melaporkan.